Sampai persilakan. Tentunya kita sebagai insan yang bertakwa, tak henti-hentinya kita pajatkan penyihsukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Besar, kita masih diberi kesehatan. Jadi nafas untuk hadir dalam acara buka puasa bersama, bersama keluarga besar Mata Demokrat. Salawat dan salam kita haturkan ke tujuan kita bagi dan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberi kepada kita agama dan pelagapan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Presiden Keendam Republik Indonesia, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jenderal TNI Punawirawan, Dr. Haji Skiwa Bambang Jidayono, senior saya dan sahabat saya. Ketua Umum Parti Demokrat, Mas Agus Harimurti Jidayono, beserta Mbak Anissa Pohan Jidayono, Sekretaris Jenderal, Saudara Teguh Rizky Bedara Umum, Saudara Renfil Antonio, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Mas Edy Baskoro Yidayono, beserta Mbak Alia Rajasa, dan segera anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, para pimpinan dan fungsionaris Majelis Tinggi Partai, Dewan Kehormatan Partai, Mahkamah Partai, Dewan Pertimbangan Partai yang saya hormati, Wakil Ketum dan seluruh Ketua DPR Partai Demokrat yang saya hormati dan saya banggakan. Tokoh-tokoh senior, Partai Demokrat, Bapak Sarif Hasan yang saya hormati, Jenderal E.I. Manggindaan yang saya hormati, Bapak Amir Samsudin, serta tokoh-tokoh lain yang saya tidak sebut namanya satu persatu, Pak Jafar Hapsah, saya kenal, dan teman-teman semua yang saya hormati, saya banggakan. Pertama tentunya terima kasih atas undangan ini, saya diundang oleh keluarga besar Partai Demokrat. Juga saya pada kesempatan ini, saya kira yang paling penting adalah terima kasih saya atas dukungan seluruh Ketua Partai Demokrat, atas kepercayaan Partai Demokrat kepada diri saya dan Saudara Gibran Raka Bun Raka. Yang paling utama adalah endorsement dan dukungan senior saya. Presiden Republik Indonesia ke-6, Pak SB, Pak SB turun gunung, Pak SB langsung berkampanye untuk saya, terutama Pak SB memberi dorongan moral yang sangat besar kepada diri saya. Memberi kepercayaan beliau atas perjuangan saya. Beliau sampai berjalan kaki di GBK. Padahal hadir pun saya sebetulnya tidak berharap beliau hadir sebagai Presiden Republik JK6. Tapi beliau menunjukkan dukungan beliau secara fisik. Masa akhir juga sangat sering mendampingi saya dalam kampanye kemarin itu. Saudara-saudara kita berkeyakinan, saya berkeyakinan bahwa perjuangan kita adalah perjuangan yang mulia, perjuangan yang suci. Kita ingin mewujudkan perjuangan cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Presiden SBI sudah memberi contoh, sudah berbakti 10 tahun di tengah kesulitan, di tengah krisis. Beliau beri contoh, seorang jenderal, seorang prajurit, prajurit yang mengerti dan paham bahwa prajurit Indonesia adalah prajurit berasal dari rakyat Indonesia. Prajurit yang cinta demokrasi. Prajurit yang cinta rakyat. Dan saya pun demikian, memang saya satu angkatan sama beliau, awalnya satu angkatan, kok ketawa itu. Awalnya satu angkatan beliau waktu itu selalu yang terbaik. Taruna terbaik, perwira terbaik, saya taruna nakal, agak nakal. rupanya memang perlu ada contoh yang terbaik dan yang nakal. Tapi ada satu kesamaan, waktu di Taruna kita menempatkan pavilion yang sama. Walaupun tahunnya berbeda, tahun yang sama. Pavilion ini rupanya ada 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 sawapnya, ada marwahnya. Pavilion 5A di Agnil. Jadi, yang pengen jadi presiden harus berusaha untuk tidur di pavilion 5A. tapi di ruangan ini ada juga orang ketiga yang pernah di pavilion 5A. Mas Agus Harimurti Gidayono. Saya saya bukan profesi peramal. Tapi, ya, gelakat-gelakatnya seperti itulah kira-kira. karena mau buka puasa, saya terpaksa pidatonya singkat. Jadi, jadi repotnya kalau Prabowo Sudianto dikasih podium dan dikasih mikrofon, bisa berjam-jam pidatonya. Tapi, Panitia sangat pinter undangnya agak nepet kewaktu buka. Lagi pula, tidak disiapkan kopi. Jadi, Pak SBA, saya sangat terharu Bapak begitu menghormati saya dengan tangan Bapak sendiri. Bapak memberi lukisan ini kepada saya. Ini sesuatu penghormatan yang luar biasa. saya akan cari tempat yang baik, Pak, untuk lukisan ini. Mungkin di istana presiden yang baru. ada lagi persamaan saya sama Pak SBA. Kami sama-sama digembleng langsung oleh angkatan 45 oleh tokoh-tokoh yang merupakan yang bisa dikatakan bagi bangsa kita the best generation. mereka adalah yang perang untuk kita merdeka. Yang bertaruhkan jiwa raga mereka untuk kita merdeka. Dan kita mengalami penggeblengan langsung dari mereka. dari Pak Sarwo, Edi, Wibowo, dan tokoh-tokoh lainnya. jadi mungkin itulah yang membuat kita kuat Pak SBA. Itulah yang membuat mungkin saya berjuang saya berusaha untuk menjadi kokoh seperti batu karang yang Bapak dikutakan. Tapi dalam perjalanan saya banyak belajar dari banyak senior dan sekali lagi saya hanya bisa ucapkan terima kasih kepada Pak SBA, Mas Ahaye, tokoh-tokoh keluarga besar Parti Demokrat. Terima kasih saya dari hati saya paling dalam dan juga terima kasih saudara berada bersama saya dalam perjalanan ini ke depan perjalanan perjuangan yang mulia kita ingin membangun bangsa kita kita ingin bersama-sama memimpin bangsa kita supaya rakyat kita sejahtera supaya kita bisa hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia kita wujudkan cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita 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 wujudkan cita-cita mereka-mereka yang ratusan tahun berjuang untuk Indonesia yang merdeka Indonesia yang rakyatnya senyum yang anak-anaknya kuat kita diramalkan akan menjadi negara kelima keempat terbaik ekonominya kekayaan kita luar biasa berapa minggu ini saya pelajari terus saya sangat optimis PSBY kuncinya adalah kompak kedua tekat tekat untuk menghentikan korupsi untuk mengurangi kebocoran dan ketidak efisiensia kita harus lebih efisien dan cara-caranya ada teknologinya ada dasar yang Bapak letakkan sekian tahun yang lalu yang juga dibangun lagi oleh Pak Jokowi insya Allah kita akan bangun terus mempercepat kebangkitan bangsa Indonesia dan disitu saya sangat berterima kasih Partai Demokrat dengan kader-kader yang terbaiknya akan bersama saya akan bekerja bersama saya untuk memujukkan cita-cita yang kita muliakan saya kira itu saja terima kasih minta maaf kalau kata-kata saya kurang tepat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Sipianto Terima kasih